Pemirsa pengamat intelijen Soleyman B. Ponto menyarankan Richard Eliezer atau Barada E menapaki karir lain di luar kepolisian jika selesai menjalani masa hukuman. Menurut Soleyman B. Ponto lebih baik Eliezer merelakan karirnya di kepolisian. Di lansia tribunis.com, Soleyman mengatakan, Fondi 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan Brigadier J adalah hukuman yang ringan, sudah lebih dari cukup. Ia pun menunturkan lebih baik Eliezer lupakan karirnya di Polri. Soleyman berhujar masih banyak jalan lain untuk mengabdi kepada negara, tak harus menjadi polisi. Nasib karir Richard sebagai anggota Krops Bremob kini bergantung pada sidang Komisi Kodetik Polri yang segera digelar. Sebelum terlibat perkara itu, Richard merupakan anggota resimen pelopor Krops Bremob. Di sisi lain, muncul kekhawatiran jika Richard Eliezer dipertahankan justru bisa menjadi bumerang bagi Polri. Sebab meskipun Richard difonis rendah karena ditetapkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator, dalam perkara tersebut ia tetap dinyatakan terbukti bersalah, turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadier Yosua Hutabara. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.